Sampai memiliki ide, memaksa temannya begitu untuk berbuat asusila dengan kucing itu bagaimana penjelasannya Pak Atto? Ya, Mas Kepin setelah kita melakukan komunikasi dengan beberapa pihak bahwa semula bahwa peristiwa ini apa dianggap hanya main-main biasa. Kemudian tidak pernah terbersih sedikitpun sebuah pemikiran bahwa ini akan menjadi serius dan akan menjadi besar seperti ini. Tidak pernah terfikirkan karena itu. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini anak-anak ketika faktor pengawasan kurang dari keluarga, dari lingkungan, sehingga asupan-asupan tontonan yang dilihat dari media sosial seolah-olah bahwa mencari pebenaran bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Sehingga parameternya berbeda. Sesuatu yang kita anggap luar biasa, dianggap oleh anak-anak menjadi biasa. Dianggap oleh orang tua menjadi biasa. Padahal ini adalah peristiwa luar biasa. Parameternya ini yang kemudian menjadi persoalan, Mas Kepin. Oke, Pak Atto, sekarang tindak lanjut yang sebaiknya diberikan kepada pelaku itu seperti apa? Ya, Mas Kepin, peristiwa ini sudah kami laporkan di Provinsi Tasik Malaya. Kemudian keluarga korban sudah kita amankan di rumah aman KPI Kabupaten Tasik Malaya. Begitupun keluarga pelaku dan pelaku juga diamankan di rumah P2TP2 Kabupaten Tasik Malaya. Karena ini masih anak-anak, tentu kami berkomitmen untuk tetap menjaga, melindungi kondisi pesikis anak. Dan kami akan tetap memberikan pendampingan. Terkait dengan mekanisme hukum, sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Kita sekarang hari ini menunggu proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Dan tadi siang juga atensi dari Kapolda juga luar biasa. Kita menunggu proses ini, semoga ini bisa lebih cepat.